Intro Satuan Tugas atau Satgas Bencana Lombok yang merupakan tim gabungan TNI Polri, BNPB, Basarnas, dan PMDA Nusa Tenggara Barat akhirnya memberikan kepastian terkait proses evakuasi Masjid Jabal Nur di Lading-Lading Tanjung, Lombok Utara Sebelumnya diinformasikan masih banyak jemaah masjid yang menjadi korban reruntuhan Namun hingga H6 pasca gempa, sebanyak 3 korban meninggal dunia dan 2 korban selamat berhasil dievakuasi Satuan Tugas di lapangan setelah mendapat laporan dari BNPB akhirnya menyepakati bahwa proses evakuasi dihentikan pada 10 Agustus 2018 Pemberhentian tersebut telah disepakati oleh banyak pihak juga disaksikan oleh aparat pemerintahan setempat Jauh ini dari hasil evakuasi tersebut dilaporkan bahwa hasilnya nihil Korban hanya ditemukan pada hari pertama dan hari kedua Pusai gempa 7 skala Richard mengguncang Lombok pada 5 Agustus lalu Sementara itu, bau tidak sedap beredar di sekitar lokasi kejadian Pihak Satgas mengklaim bahwa bau itu bukan berasal dari korban yang masih tertinggal di sana Tetapi bau tersebut muncul dari cairan yang dihasilkan dari tubuh korban yang telah berhasil dievakuasi Pasalnya korban yang telah diangkat, kondisi tubuhnya sangat memperhatikan Terima kasih